Halo people with the spirit of learning jadi kita akan mempersiapkan beberapa tools yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah project website dalam membantu orang-orang membeli obat-obatan secara online disini kita akan menggunakan bahasa pemograman PXP untuk membangun sebuah website disini cukup populer bahasanya jadi kalian bisa coba download terlebih dahulu kalau udah di download nanti kalian cek di terminal ataupun di cmd kalian cek aja PXP-V seperti ini disini saya menggunakan versi 8 seperti ini selanjutnya selain dari PXP kita membutuhkan sebuah komposer yang akan membantu kita untuk mengatur segala dependensi pada project PHP kita contohnya nanti kita akan menggunakan komposer untuk melakukan proses instalasi Laravel jadi kalian coba download aja nanti kalau sudah di download kalian cek juga kalau udah berhasil terinstall disini saya menggunakan versi 2.7 seperti ini oke nah selanjutnya karena kita akan fokus coding ya bukan design jadi kita akan menggunakan Visual Studio Code untuk mengatur segala project website kita jadi disini kita akan melakukan proses coding kita juga akan melakukan proses debugging kita juga akan melakukan versi code versioning ya dalam Visual Studio Code dan enaknya ini bisa digunakan secara gratis lalu tersedia beberapa extension yang membantu kita untuk bekerja lebih cepat lagi tapi bukan cuma cepat ya yang berarti adalah produktif dan hasilnya juga lebih bagus lagi seperti itu jadi silahkan di download aja dan selanjutnya kita akan membutuhkan sebuah MySQL disini kenapa kita membutuhkan MySQL karena kita akan menjalankan server kita di lokal ya dan kita akan menyimpan beberapa data kebutuhan dari project kita nantinya oke jadi oleh karena itu kita membutuhkan MySQL untuk mengatur sebagai penghubung antara project kita project Laravel dengan database management nantinya yaitu adalah dbeaver oke jadi di dbeaver sendiri kita akan gunakan software ini untuk menyimpan seluruh data kita ya jadi di dbeaver itu enaknya kita juga bisa melihat database-nya seperti ini ya jadi memang kelihatan relasinya juga seperti itu dan dbeaver ini gratis jadi teman-teman bisa langsung download aja sesuai dengan sistem operasi kalian seperti ini jadi untuk tampilannya itu kurang lebih seperti ini nanti ya ini ada relasinya ada beberapa table yang akan kita bangun pada project kita nantinya seperti ini dan apabila proses pxp, composer, mysql, dbeaver sudah selesai disini selanjutnya adalah kita akan menggunakan Laravel yes sebuah popular framework untuk project PHP ya jadi disini juga dokumentasinya sudah cukup lengkap kalau kalian ingin baca-baca terlebih dahulu disini kita akan menggunakan versi 11 yaitu versi terbaru ya dimana beberapa filenya tuh projectnya jadi lebih ringkas dan gak apa-apa nanti kalau misalnya ada error misalnya teman-teman tadi belajar versi 5 atau 6 langsung ke 11 itu gak apa-apa kita ikutin bareng-bareng aja disini nanti ya belajarnya biar tidak tersesat dan kalau ada error juga nanti kita akan perbaiki bersama seperti itu jadi kita akan menggunakan Laravel dan Laravel sudah menyediakan sebuah starter kit namanya adalah Laravel Breeze disini kita bisa menggunakan Breeze untuk mengatur beberapa fitur unggulan pada sebuah website misalnya seperti fitur login, fitur daftar, password reset, email dan sebagainya nah karena nanti di project ini ada dua pengguna satu pembeli dan satu pemilik apotek maka kita membutuhkan spety ini cukup terkenal juga ya spety ini nanti kita akan install menggunakan composer dan spety ini akan membantu kita untuk mengatur sebuah permission misalnya pembeli cuma bisa membeli tidak bisa menambahkan produk di halaman admin seperti itu tapi kalau pemilik apotek mereka hanya bisa menambahkan produk melihat transaksi tapi mereka tidak bisa membeli nah kita membutuhkan spety sebenarnya kalau bikin sendiri juga bisa ya cuma cukup lama prosesnya jadi kita menggunakan package yang sudah disediakan oleh orang-orang hebat ini dan to be honest beberapa project besar lainnya mereka juga menggunakan spety jadi disini kita belajar mempelajari sesuatu yang sudah digunakan oleh banyak developer lainnya sehingga kedepannya nanti kita bisa bekerja sama dengan mudah selanjutnya disini kita memiliki sebuah software figma sebenarnya ini opsional ya karena kan kita kerja sebagai web developer biasanya juga kita perlu belajar menggunakan figma ya kalau kedepannya nanti jadi nanti project website nya sudah disediakan menggunakan software figma kita bisa lihat sendiri nanti kita bisa download ya pada menu yang sudah disediakan oleh BWA jadi kalian bisa cek di video ini di bawahnya ada beberapa menu untuk mendownload asset ya jadi kalian cek dulu aja di bawah video biasanya ada disitu untuk download asset nah mungkin kalian nanti ingin menggunakan figma untuk menambahkan fitur baru itu bisa kita sudah menyediakan project master nya juga untuk dimodifikasi dan yang terakhir adalah kita akan menggunakan sebuah framework CSS yang cukup populer yaitu adalah tailwind CSS jadi nanti kita juga sudah menyediakan sebuah template HTML dimana kalian gak perlu melakukan proses slicing lagi dari figma ke xtml sudah kita sediakan dan hanya perlu kita ubah aja ke dalam project Laravel tapi nanti ke depannya kalau kalian ingin mengubah warna mengubah layout dari desain yang sudah kita sediakan itu bisa selama kalian bisa menggunakan tailwind CSS karena tailwind CSS ini juga utility base dia cukup banyak utility nya sehingga bisa membuat sebuah website yang modern dengan tampilan yang outstanding seperti itu oke jadi pastikan siapin dulu semua software yang dibutuhkan nanti kalau sudah selesai semua bisa kita lanjut pembelajarannya oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati